Oh awal-awal konsol itu di umur berapa ini mas kalau belum tahu ini dari nomor sekitar 8 atau 9 bulan 8 bulan terima kasih Terima kasih. 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 Jadi untuk harian ini, kalau dari awal ini sejak kelihatan gajornya itu berarti disendirikan ya Mas ya. Terus untuk latih mentalnya itu dijajar dengan lahbet yang lain. Nah untuk itu Mas, untuk sekarang ini rawatan hari ini itu gimana itu Mas? Kalau sekarang ini kan udah sebenarnya udah ada pasangannya. Sebenarnya udah pasangannya. Iya cuma yang jantannya lagi kurang ketik. Jadi ini disendirikan lagi ya. Nah ini ini jarang-jarang labet betina konslet langsung dijodohin dengan labet jantan nih. Padahal ini umurnya masih muda ya Mas ya. Nah itu emang nggak nelur kok. Sudah nelur kok. Nah itu emang nggak itu apa? Si jantannya nggak nakal atau betinanya nakal gitu Mas? Kalau sekarang malah betinanya yang agak nakal. Soalnya jantannya lagi kurang ketik. Nah itu nggak mau kami. Nah itu manfaatnya untuk labet betina yang udah konslet. Kalau dijodohin terus kami itu ada manfaatnya nggak mas ke depan? Ya manfaatnya kalau untuk burung yang konslet itu. Itu sih maksudnya jadi lebih stabil aja. Kira-kira ini. Kalau sekarang kan ini posisinya lebih tinggi. Lagi tinggi ya. Karena kulit pengalaman itu nggak kalinya. Lama nggak kalinya. Jadi gitu. Untuk pengalaman Mas sendiri sendiri. Labet betin yang konslet itu kalau dikawinkan justru lebih stabil ya Mas ya. Beberapa kali pegang seperti itu sih. Makanya di loket ketina gitu. Jadi gitu. Jadi mungkin bisa dicoba untuk rekan-rekan semua. Siapa tahu nanti hasilnya lebih bagus. Ya lanjutkan kalau nggak berarti belum cocok ya Mas ya. Karena setiap burung itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Dan jadi pengalamannya Mas sendiri itu alhamdulillah. Hampir sebagian besar itu cocok ya Mas ya. Ya. Dengan pasangan jantannya. Nah itu Mas. Sebelum ada musibah Corona itu kan ini pernah digantah apa nggak? Udah. Tidak pernah. Jalan berapa minggu itu Mas? Itu sekitar dua minggu sebelum ada musibah ini. Sebenarnya belum lagi. Bagi top share mungkin ya. Maksudnya. Habis setiap hari ya. Kasang nggak bisa bawa sendiri. Temen yang bawa juga misalnya. Nah itu kalau di kantangan itu. Poin paling tinggi dapat berapa itu Mas? Kalau ini ini paling baru sekitar 1.700an. 1.700an. Di kantangan sini. Itu udah lumayan loh termasuknya. Ya. Untuk burung sejaknya masih muda ini. Ini. Tadi juga. Untuk rekan-rekan tadi kan udah lihat di video di awal itu. Sebenarnya kan udah lumayan rapet ya. Ini nih burungnya. Si Mehmet JR. Ya ini Mas. Ada rawatan khusus nggak Mas? Untuk rabet Mehmet JR. Kalau ini paling nggak ada rawatan khusus. Cuma akhirnya udah itu siapa. Nggak lihat lobet yang lain. Oh ya disendirikan ya. Udah sama pasangannya aja. Mungkin kelebihnya itu. Apa jarang melihat burung yang lain. Jadi kalau setiap kali di kantang itu. Dia langsung apa ya. Langsung mungkin langsung narung ya Mas ya. Ya walaupun. Istilahnya. Lobet konsep kan kalau menurut saya masih tetap itu Mas. Masih tetap apa. Ada jiwa faktor. Ada jiwa faktornya. Ya artinya. Kadang itu. Dia nggak mau tersaingi gitu. Kalau di situasi yang ramai. Atau banyak burung bunyi. Malah dia semakin gacor. Kadang sudah buasnya sudah makin keluar. Makin keluar. Ya makanya. Kalau lobet itu kadang-kadang di rumah sama di kantangan bedanya. Beda iya. Kadang mungkin di rumah ada yang gacor banget. Pas di kantangan. Diem aja ya. Tapi ada yang di rumah itu. Kacor banget ya Mas. Jadi. Kembali lagi terhadap karakter burung masing-masing. Dan memahami karakternya burung yang kita punya. Betul. Nah. Itu Mas. Pastikan ini saat awal-awal kantang itu kan. Nggak langsung moncar ya Mas di kantangan. Atau langsung moncar ini. Tidak. Lama ya Mas. Kayaknya. 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 Nah itu. Ramatan agar. Ini. Apa. Si Meme Jair itu lebih. Maksudnya. Mau narik di lapang itu. Ramatannya itu gimana itu Mas. Ini. Pertama sih. Maksudnya awal-awal nyoba sih tetap mau gitu. Cuman mungkin derajualannya kurang ya Mas. Enggak. Semacam burungnya masih nakal. Masih kayak gini ya. Ya masih kepo. Di kantong masih kepo. Mau. Cuma ngeket paling sambil ngering. Untuk ngelai. 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 Apa. Agak tenang itu. Ketika. Sudah. Kalau belakang berapa kali. Maksudnya. Ini burung memang sering saya bawa lapang. Pada saat. Dia mulai gajah. Jadi gitu. Mungkin untuk. Menghilangkan kepo. Dari burung itu. Sering-sering dibawa kantong aja ya Mas. Ya. Buasana baru. Ramai. Itu kan pengaruh. Walaupun hasilnya kondangan dulu. Tapi itu ya. Usaha dari awal. Iya. Nanti juga lama-lama. Insya Allah burung juga siap. Atau mapan di kantangan gitu ya Mas. Ya. Untuk ini Mas. Kan setiap. Mungkin. Pas lagi di. Sebelum di kantong. Pastikan ada rawatan tertentu ini. Untuk memet CR. Rawatannya itu gimana Mas. Sebelum di kantong ini. Yang penting kenyang. Yang penting kenyang. Iya. Full extra pudding atau gimana ini. Dia paling nanti jagung. Ayo jagung. Kalau waktu 18. Kalau harian malah nggak. Itu nggak. Nggak. Nggak kasih ff. Ya nggak. Nggak. Nggak wajib gitu. Nggak wajib. Nah. ini kalau pas lagi dikantangan itu cantanya ditinggal atau dibawah sama itu tergantung jarak mainnya kalau mainnya tepat paling gila per latras yang masih di daerah ini saya bawah itu tinggal jadi cantanya ditinggal ya kalau misalnya agak jauh kalau sama-sama sama-sama gitu guys mungkin sedikit apa namanya Hai perawatan atau berbagi pengalaman Mas Diri tentang perawatan dari kakutama CR ini konslet sebelum umur satu tahun yang masih latihan masih jarang-jarang nih Oke Mas gitu aja semoga ilmunya bermanfaat buat rekan-rekan kejamannya semua Terima kasih ya Mas ya ya sama-sama Terima kasih